Ini lho friends, puding mango princess yang tampilannya imut dan bikin gemes Ini cocok banget ya, dijadikan ide jualan kekinian atau untuk hampers saat si kecil ulang tahun Sekarang, mari lihat pudingnya lebih dekat Selain tampilannya yang cantik, perpaduan antara mangga dan susu membuat puding ini mantap banget Selamat mencoba ya Hai friends, Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya Hari ini saya akan membuat puding mango princess Tapi sebelumnya, bantu saya subscribe ya friends Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share Terima kasih, yuk kita masak Berikut ini bahan-bahan untuk membuat puding princess Pertama-tama, saya menyiapkan 2 buah mangga harum manis yang beratnya sekitar 700 gram Lalu, saya menyiapkan 500 ml susu UHT Dan, susu ini akan saya campur dengan air putih sebanyak 300 ml Jadi, volume total susu dan air sebanyak 800 ml Dan, ini akan saya sisihkan dulu Yang berikutnya, saya menyiapkan mini juicer Untuk mini juicer, saya menggunakan produk dari Meko Selain tampilannya yang cantik dan estetik Juicer ini, juga sudah dilengkapi dengan USB Kemudian, untuk kapasitas, ini lumayan besar ya Yaitu, 300 ml Yang juicernya mau samaan dengan aku Bisa langsung kunjungi online shopnya Meko Di Meko Official Mangganya ini sudah saya kupas ya Dan saya potong kecil-kecil Kemudian saya timbang Dan, hanya saya gunakan sebanyak 400 gram Lalu, saya akan tambahkan dengan campuran susu dan air Kira-kira sebanyak 100 ml Untuk mangga, ini akan saya haluskan ke dalam 2 tahap Sekarang, saya akan menyalakan juicernya Dengan menekan tombol bagian bawah dengan cepat Sebanyak 2 kali Mumpung lagi musim mangga Ini cocok banget ya Jika dibikin puding Dengan kreasi unik dan menarik Sekarang, saya akan tuangkan jus manganya Dan hasilnya ke dalam panci Dan hasilnya benar-benar halus Setelah mangga dihaluskan Saya akan tambahkan dengan 1 sachet kecil Bubuk jeli rasa mangga Lalu, saya akan tambahkan dengan 1 sachet agar-agar Varian plain Bahan selanjutnya yang akan saya tambahkan Adalah gula pasir Sebanyak 150 gram Aduk-aduk semua bahan puding Hingga tercampur dengan rata Yang berikutnya Saya akan tuangkan campuran air dan susu Yang masih tersisa Saya akan aduk kembali bahan puding Agar warnanya lebih cerah Saya akan tambahkan dengan pewarna kuning Dan sedikit pewarna orange Untuk pewarna makanan Ini bisa ditambahkan Sesuai dengan selera ya Sekarang, saya akan masak pudingnya Di atas kompor Dengan api sedang Sambil sering-sering diaduk Hingga puding benar-benar mendidih Ini pudingnya sudah mendidih ya Saya akan aduk-aduk sebentar Lalu matikan kompor Saya akan tambahkan fruity acid Yang terdapat pada jeli mangga Agar rasanya lebih segar Langkah berikutnya Saya akan bagi puding mangga Menjadi dua bagian Sama banyak Kemudian untuk cetakan Saya menggunakan cetakan premio ya Dan ini sudah saya basahi dengan air Tuangkan puding mangga Sampai sepertiga bagian dari cetakan Saya akan biarkan Pudingnya ini hingga setengah set Untuk yang kedua Saya juga akan gunakan Cetakan puding lextra Untuk cetakan lextra Saya juga akan tuangkan puding Sebanyak sepertiga bagian Dari cetakan Dan biarkan pudingnya hingga setengah set Kemudian Untuk puding mangga yang disisihkan tadi Akan saya tambahkan Dengan 5 sendok makan Sagu mutiara Sagu mutiaranya ini sudah saya masak dahulu ya Dan saya tambahkan dengan pewarna makanan merah Aduk-aduk puding dan sagu mutiara Hingga keduanya tercampur dengan rata Saya akan cek Puding yang ada di cetakan premium Dan keadaannya sudah setengah set Lalu tuangkan puding sagu mangga Hingga 3 per 4 bagian Dari cetakan Sebelum puding sagu mangga dituangkan Sebaiknya diaduk-aduk terlebih dahulu Agar sagu pada puding mangga Tidak mengendap di bagian bawah Dan untuk memastikan Puding yang dituang ke dalam cetakan Sudah tercampur rata Dengan sagu mutiara Langkah berikutnya Saya akan membuat puding susu Masukkan 50 gram gula pasir Kedalam pan Lalu tambahkan dengan setengah saset Bubuk agar-agar Varian plain Aduk-aduk dulu bahan keringnya Supaya nanti Tidak ada puding yang menggumpal Bahan selanjutnya yang akan saya tambahkan Adalah 300 ml Susu UHT Saya juga akan tambahkan 100 ml air putih Kedalam adonan puding Dan yang terakhir Saya akan tambahkan Dengan pewarna makanan pink Untuk pewarna makanan Sebenarnya bebas ya Bisa menggunakan warna apa saja Sesuai dengan selera Untuk puding susu Pada akhirnya Saya membuat 2 resep Karena Jika membuat 1 resep Ternyata masih kurang Ini saya rasa warnanya sudah cukup Dan puding siap untuk dimasak Masak puding susu di atas kompor Dengan api sedang Sambil sering-sering diaduk ya Supaya bagian bawahnya Tidak gosong Setelah puding mendidih seperti ini Aduk-aduk sebentar Matikan kompor Dan puding bisa diangkat Sekarang saya kembali ke cetakan puding Ini pudingnya sudah set ya Karena tadi Saya membiarkannya agak lama Tapi gak masalah Saya akan gunakan garpu Untuk menusuk puding mangganya Agar puding mangga Dan puding berwarna pink Bisa menempel dengan baik Ini juga menjadi salah satu tips Saat membuat puding layer Dan puding sebelumnya Sudah terlanjur set Setelah semua puding selesai Ditusuk dengan garpu Tuangkan puding susu Hingga memenuhi cetakan Saya akan biarkan Pudingnya ini hingga benar-benar set Selanjutnya saya akan tuangkan puding susu Kedalam cetakan lextra Hingga memenuhi seluruh cetakan Ini sekarang pudingnya sudah set ya Dan siap dikeluarkan dari cetakan Untuk tempat puding Saya menyiapkan mica Yang sudah dilengkapi Dengan garpu kecil Rentangkan puding seperti ini Supaya puding lebih mudah dikeluarkan Dari cetakan Saya juga akan gunakan tusuk gigi Untuk membantu puding keluar dari cetakan Alhamdulillah Pudingnya mulus Dan saling menempel dengan sempurna Lalu pindahkan puding ke dalam mica Yang tadi sudah disiapkan Agar bagian tengah tidak berlubang Saya akan semprotkan Dengan buttercream Yang sudah saya tambah Dengan pewarna kuning Selanjutnya Saya menyiapkan topper karakter princess Seperti ini Karena terlalu panjang Saya akan potong tusuk giginya Di bagian bawah Tambahkan topper di atas buttercream Seperti tampak pada video Gimana? Hasilnya beneran cantik Dan menarik Supaya tetap higienis Pasang tutup mica Di atas puding Nah hasilnya Mirip banget dengan salah satu karakter Disney Yang disimpan di dalam kotak transparan Ini untuk puding Yang dihasilkan Dari cetakan Lekstra Hasil cetakan Lekstra Tidak kalah cantik Dari cetakan Premio Dua-duanya Sama-sama bikin gemes Ini pudingnya Sudah selesai Saya keluarkan semua Dari cetakan ya Dan Satu resep ini Menghasilkan 16 piece Puding princess Saatnya Untuk icip-icip Saya akan coba Puding princessnya Saat dipotong Terasa banget Pudingnya ini lembut Dan Lapisan di setiap pudingnya Juga menempel Dengan sempurna Bismillah Hmm Pudingnya ini enak ya friends Perpaduan puding mangga Sagu dan susu Rasanya Mantap banget Ini Wajib dicoba Makasih ya Udah nemenin saya masak Terima kasih sudah menonton See you Next video Assalamualaikum